Karena terkadang kita melihat tanaman kita itu daunnya menguning pada rontok apalagi bunganya dan buahnya ya sahabat tani kita itu sangat pening dan sangat pening pengen-pengen untuk mencabutnya Tapi kita harus dengan logika kita, kita tanam dari kecil sampai hingga pembesaran, pembuahan kita harus betul-betul merawat tanaman tersebut Apa akibat dan penyebabnya tanaman Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani tercinta dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin Jumpa lagi bersama saya di channel Roni Jenggot Di dalam kesempatan video kali ini ya sahabat tani yaitu saya ingin berbagi sedikit tips atau cara yaitu untuk merawat tanaman cabai walaupun dalam polybag atau skala rumahan Dan ini nanti boleh diaplikasikan di lahan yang luas ya sahabat tani ya Dan video kali ini nanti yaitu saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk merawat tanaman cabai yang daunnya menguning dan pada rontok ya sahabat tani ya Karena kita sebagai pecinta tanaman cabai walaupun dalam polybag atau skala rumahan dan ini bukan hanya tanaman cabai Boleh diaplikasikan pada semua tanaman yang mana disitu daunnya menguning dan pada rontok ya Kita harus betul-betul untuk merawatnya supaya tanaman tersebut yaitu daunnya hijau, tumbuh subur dan tunas barunya itu selalu ada dan tidak pernah macet ya sahabat tani ya Tentunya adalah berbuah lebat karena terkadang kita melihat tanaman kita itu daunnya menguning pada rontok apalagi bunganya dan buahnya Ya sahabat tani kita itu sangat pening dan sangat pening pengen-pengen untuk mencabutnya Tapi kita harus dengan logika kita kita tanam dari kecil sampai hingga pembesaran, pembuahan Kita harus betul-betul merawat tanaman tersebut Apa akibat penyebabnya tanaman tersebut bisa menjadi kayak gitu ya sahabat tani ya Nah masih penasaran ya sahabat tani Pokoknya tonton terus video ini sampai selesai dan jangan disekit biar agak kepaham ya sahabat tani Karena satu sekipan bisa menggagalkan satu permasalahan Dan teman-teman yang selalu mendukung dan men-support di channel saya Saya selalu doakan semoga berlipat gendat rezekinya Dan diberi kesehatan atas semua keluarganya Amin ya rupel alamin Dan teman-teman yang masih bergabung di channel saya Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya Aktifkan notifikasi loncengnya Bila selalu ketinggalan video-video saya yang akan datang Oke sahabat tani mari kita lanjut Gimana cara untuk mengatasi atau mengantisipasi tanaman Cabai yang daunnya menguning dan pada rontok ya sahabat tani ya Let's go Nah ini sahabat tani Di depan saya ada tanaman cabai rawit yang bule Ya sahabat tani dan menguning ya Ini bukan hanya karena bule atau virus gemini Ini juga kayak panu-panu macam ini Ini sangat pengaruh juga pada pertumbuhan pada tanaman cabai ya sahabat tani ya Dan disini ada tanaman cabai yang bule Macam orang bule ya Dan permasalahannya ya sahabat tani Ini adalah pada rontok macam ini menguning ya Nah ini daunnya menguning Ini diakibatkan karena struktur pH tanah yang sangat menurun ya sahabat tani Yang bisa mengakibatkan pertumbuhannya sangat lambat Dan juga mengakibatkan virus-virus gemini atau hama Dan juga bisa mengakibatkan macam ini ya sahabat tani ya Ini karena struktur pH tanah yang sangat menurun Makanya karena kita sebagai pencetak tanaman cabai Kita betul-betul tahu bagaimana cara untuk mengatasi atau mengantisipasi hama-hama tersebut Yang bisa mengakibatkan tanaman kita itu tumbuh kerdil dan juga terserang oleh virus gemini ya Atau bule macam ini Karena daunnya yang menguning macam ini ya sahabat tani Seperti virus gemini atau pada daunnya rontok macam ini Ini bukan karena diakibatkan yaitu penyemprotan atau pemupukan menggunakan bahan-bahan kimia Yaitu dengan kebanyakan Tapi disini yaitu karena struktur pH tanah yang sangat menurun ya sahabat tani Yang mana disini nutrisi-nutrisi pada tanah tersebut sudah habis ya sahabat tani Yang bisa menimbulkan yaitu menjadikan virus gemini macam ini Dan juga pada layu biasanya ya sahabat tani Dan juga bisa pada rontok macam ini Dan disini nanti cara pencegahannya ya sahabat tani Dan juga bisa pulih kembali hijau normal lagi Alhamdulillah saya 3 minggu yang lalu sudah mengaplikasikan Dan sudah mempraktekan tumbuh subur lagi ya sahabat tani Nah oke sahabat tani disini saya sudah siapkan yaitu air 5 liter ya Ini air sumur Karena ini hanya sebuah eksperimen atau contoh sekala rumahan Dan untuk mengaplikasikan di lahan yang luas Nanti boleh menambahkan bahan-bahan tersebut ya sahabat tani ya Dan bahan pertamanya disini saya menggunakan yaitu garam ya sahabat tani ya Nah disini adalah garam Yang mana disini sangat bagus manfaatnya untuk tanaman selain untuk bumbu masak Karena garam ini sangat-sangat banyak manfaatnya Yaitu mulai dari mengatur struktur pH tanah Yang tadinya tandus, kering dan kurang nutrisi ya sahabat tani Kita menggunakan dengan garam dapur Sangat-sangat bagus manfaatnya itu untuk tanaman Dan selain menggunakan garam ini ya sahabat tani teman-teman juga boleh menggunakan yaitu Bekas abu pekerang kayu Atau juga menggunakan dolomit ya sahabat tani Yaitu untuk mengatur struktur pH tanah yang tadinya gersang kurang nutrisi Dan disini saya menggunakan garam dalam air 5 liter ya sahabat tani Disini saya menggunakan yaitu setengah sendok ya Untuk mengatur struktur pH tanah Nah macam ini Dan bahan keduanya disini saya menggunakan yaitu orea sahabat tani ya Nah orea Orea ini sangat bagus manfaatnya di fase-fase vegetatif Dan juga di fase-fase generatif ya sahabat tani Asalkan kita dengan cara sedikit-sedikit jangan asal kebanyakan dosis Kalau menggunakan orea di banyak-kebanyakan dosis itu pun juga sangat jelek untuk tanaman ya sahabat tani Manfaatnya orea ini adalah untuk yaitu menghijaukan daun Makanya daun-daun yang rontok dan tunas barunya tadi Sangat lambat pertumbuhannya ya sahabat tani Disini saya menggunakan yaitu orea Orea ya sahabat tani Disini saya juga menggunakan yaitu setengah sendok dalam air yaitu 5 liter Jangan terlalu banyak-banyak Dampaknya nanti sangat jelek pada tanaman Nah macam ini kita larutkan dalam air Dan selain untuk menggunakan orea ini ya sahabat tani Teman-teman juga boleh menggunakan dengan cara lain Misalkan di fase vegetatif ya sahabat tani Itu boleh menggunakan yaitu ganda sildi Dan di fase-fase generatif Juga menggunakan bahan kimia yaitu Seperti hanya TSP atau KCL Atau pupu NPK mutiara yang daun ya sahabat tani Jangan yang NPK 16, 16, 16 Karena yang NPK 16 itu jalurnya adalah untuk pembuahan ya sahabat tani Nah ini ya sahabat tani ya Pupunya ya untuk menghijaukan daun lagi Dan untuk mencegah kerontokan pada daun macam ini ya Nah satu polybagnya disini saya kasih yaitu 500 mili Nah atau satu gelas ya Nah kita kocorkan yaitu satu minggu Sampai yaitu pulih kembali hijau daunnya ya sahabat tani ya Nah setelah hijau lagi daunnya kita kocor beda lagi Bukan hanya jangan memakai orea lagi Kita pindah lagi ya sahabat tani yaitu pupuknya Sepertinya KCL ya Karena KCL itu jalurnya untuk pembuahan Dan alhamdulillah ya sahabat tani Saya tiga minggu yang lalu sudah mengaplikasikan Memakai garam dan orea tersebut Dan pulih kembali hijau ya sahabat tani ya Nah ini sahabat tani saya memakai yaitu orea Sama garam ya Ini aslinya hijau berhubung ini Panas kelihatannya agak kuni ya Disini hijau daunnya ini Nah pertumbuhannya daun baru ya sahabat tani ya Boleh dilihat Nah ini hijau lagi Tadinya kuning-kuning macam ini dan rontok ya Dan garam tersebut juga bisa mengantisipasi Yaitu daun bule atau menguning atau penyakit Atau virus gemini ya sahabat tani ya Ini adalah contoh yang Tiga minggu yang lalu memang sengaja Yaitu membuat contoh lebih dahulu Gimana hasilnya setelah alhamdulillah ada hasilnya Baru saya membuat video ya sahabat tani Bukan hanya sebuah kaleng-kaleng Nah oke ya sahabat tani ya Tadilah sedikit tips atau cara Yaitu merawat tanaman cabai Yang daunnya menguning dan pada rontok macam ini Yaitu memakai dengan garam dan orea Diaplikasikan sampai tumbuh hijau Yaitu tunas baru atau daun baru macam ini ya sahabat tani ya Setelah itu jangan memakai garam dan orea lagi Kita pindah yaitu pemupukan ya sahabat tani ya Dan semoga video ini bermanfaat Karena tak ada ilmu yang bermanfaat Kecuali yang selalu berbagi Dan disini saya bukan berniat menggurui ya sahabat tani Mari kita belajar bersama-sama Untuk merawat tanaman cabai Walaupun tak dalam polypeg atau skala rumahan Dan ini boleh diaplikasikan di lahan yang luas Dan cukup sekian video dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh